Halo teman-teman kembali bersama saya Aysa, Firesign. Kita akan melakukan energy check. Aku bacakan per elemen dan diposting per zodiac. Rasakan dengarkan. Apa yang dibacakan di sini ini menggambarkan kondisi yang sedang terjadi denganmu atau akan terjadi denganmu sehingga boleh kita jadikan ini pesan ya. Pesan atau peringatan. Saya hanya memakai kartu berdiri karena kita akan coba melihat ke depan. Ada cerita apa untuk elemen api Aries Leusa Guitarius. Kalau aku melakukan energy check, energy biasanya aku ambil 10 hari, 7 hari ke depan atau 10 hari ke depan. Tapi yang perlu kalian ingat adalah energy tidak punya jangka waktu. Oke? Kalian bisa membuat ini menjadi cepat. Atau lambat atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali. Jadi cukup didengarkan. Makanya aku sering ambil bahasa beberapa waktu dekat ke depan. Karena untuk setiap orang itu tidak akan sama. Gambarannya 7 hari sampai 10 hari ke depan. Energy kalian ada di Brit. Brit. Kartu meditasi. Kartu Brit. Kartu di mana kita membuat segala hal menjadi pelan, menjadi tenang. Itu dulu kita keluarkan teman-temanku elemen api. Kita akan ambil beberapa kartu dari T-Leaf. Ini adalah energi-energi yang mengitari kalian di beberapa waktu dekat ke depan. Ayo kita shuffle. Teman-teman aku lama ya gak reading karena sakit. Ini kita mulai reading lagi. Oke. Aries Leu, Sagittarius, Energy-Energi yang menitari kalian. Rose Romance is in the air. Ada cerita cinta nih. Apalagi. Romance is in the air. Ada banyak cerita cinta mungkin yang terjadi di sini. Lalu kita lihat elephant. Perjalanan panjang katanya. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Jadi apapun nanti. Ini mungkin kayaknya terkait kisah cinta ya. Kisah cinta yang gimana gitu ya. Katanya di sini seperti perjalanan panjang. Yang berimbas pada fisik dan mental kamu. Yang pada akhirnya nanti akan membawa kamu wiser at the end. Pada akhirnya akan membawa kamu pada satu kondisi kamu akan menjadi bijaksana. Akan sabar di sini. Akan kita nanti coba lihat dulu ya. Kita gandeng dulu. Daripada kita merabah-rabah. Oke. Ada ketakutan di sini. Ada situasi-situasi tegang. Lebih ke dalam cerita cinta kalau untuk fire sign di sini. Eagle, oke. Ada gambaran kalian akan mampu melewati masalah ini. Di sini, yes katanya. Apapun masalah kalian di sini, kayaknya tidak lama. Sebentar. Ini kayaknya kisah cintanya ini yang gak lama ini. Kisah cinta yang kayak seumur jagung atau on and off. Itu yang bikin capek mungkin. Itu yang bikin suasana-suasana agak gimana gitu ya. Sedikit. Ini kan gambar pisau ini. Belati. Baiklah. Kita rangkai ceritanya. Bow. You are highly thought of. Aku kalau melihat gambar ini mengingat orang yang lebih muda. Ya. Oke. Seseorang sangat memikirkan kamu di sini. Ada seseorang yang sangat memikirkan kamu. Oke. Oke. Elemen api. Arias Leo Sagittarius. Ini kayaknya 7 hari, 10 hari ke depan. Atau beberapa waktu dekat ke depan lah. Jika ini tidak punya patas waktu. Yang bisa kita tentukan. Aku melihat ini cerita cinta bermain-main di energi kamu. Ya. Akan ada banyak cerita. Tapi ini energi yang kuat. Yang tertangkap. Jadi. Setiap reading itu akan menangkap energi-energi dominan yang terjadi. Di energi orang-orang. Fire sign. Oke. Cerita cinta aku melihatnya. Hanya di sini mungkin. Kan di kartu breathe. Ya. Kartu breathe. Artinya bernafas. Gambarnya orang meditasi. Oke. Mungkin ini satu situasi di mana menuntut kesabaran kamu. Kesabaran dalam segala hal dibutuhkan. Ya. Untuk tujuh hari atau sepuluh hari ke depan. Oke. Jadi tidak bisa terburu-buru. Atau tidak ada gunanya terburu-buru. Pelan-pelan saja. Oke. Pelan-pelan saja. Ya. Ada situasi menunggu di sini aku lihat. Ya. Ada situasi kesabaran. Mungkin kamu menunggu. Mungkin menuntut situasi kamu harus sabar di sini. Beberapa dalam energi pemulihan atau peremajaan. Healing mungkin ya. Ya. Kayaknya ini waktunya kita mengizinkan. Apa bahasanya. Gimana ya. Oke. Sampai di situ dulu. Aku bakar rokok dulu ya. Sorry. Oke. Kita kembali lagi. Tadi katanya ada. Roman is in the air. Jadi ini banyak cerita cinta yang bermain di energi orang-orang api. Hanya. Hanya. Mungkin ada situasi-situasi slow. Ya. Slow sekali dari pergerakan energi percintaan antara kamu dan seseorang. Sehingga di sini menuntut kesabaran kamu. Menuntut kebijaksanaan kamu di sini dalam situasi ini. Oke. Central cardnya ada di energi dagger di sini. Fear, worry, stand situation. Jadi situasi-situasi tegang, kecemasan di sini, ketakutan di sini. Apapun casenya. Ada energi yang seperti ini. Oke. Hanya dengan kartu eagle. Ya. Apapun case kalian. Kayaknya kalian akan bisa melewati ini. Triumph over troubles. Kalian akan terbang melampaui masalah ini. Aku lihat kartu holes. Kartu kuda. Kalau energi kuda itu udah jelas. Energi sibuk. Energi datang pergi. Energi on and off. Energi seseorang yang mungkin tidak memberikan kepastian. Energi yang beberapa ini kisah cinta yang hanya sekejap-sekejap seperti itu. Ya. Datang pergi, datang pergi sekejap. Sejenak. Atau kisah seseorang yang tidak memberikan komitmen kepada kamu. Ayo coba kita intip. Seseorang sangat memikirkan kamu di sini. Oke. Seseorang sangat-sangat memikirkan kamu. Orang yang mungkin. Aku nggak tahu apakah ini energi kamu. Atau ini energi mereka. Aku rasa orang ini sedang sibuk memikirkan. Apa ya. Kayak goal-goal dunianya dia. Ya. Apakah dia sibuk di karir. Sibuk di pekerjaan. Karena energi kuda itu energi yang sibuk itu. Oke. Yes. Grasshopper. Ya. Ini bagus loh. Ini bagus ceritanya. Situation in the balance that require careful handling. Nah. Situasi akan kembali stabil di sini dengan penanganan yang benar. Jadi kayaknya ada seseorang yang sibuk dengan urusan-urusan dunia. Apakah di karir, pekerjaan, study mereka. Oke. Yang nanti ini semua akan kembali balance dengan penanganan yang tepat dari seseorang di sini. Apakah energi kamu. Apakah energi mereka. Jadi ada orang yang sibuk datang pergi, datang pergi. Ya. Tidak memberikan kabar yang pasti di sini sama kamu. Bisa vice versa ya. Ini energi yang hadir. Aku bacakan. Oke. Lihat. Situation. Akan kembali balance ya dengan penanganan yang benar. Oh yes. Happiness. Happiness. Oh. 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 Ini cerita bagus hanya situasinya kayaknya slow untuk beberapa waktu dekat ke depan. 7 atau 10 hari ke depan. Ayo. Coba kita ambil beberapa kartu dari Leno. Oh. Sorry. Sorry. Jangan terburu-buru. Jadi energi break jangan terburu-buru di sini. Pelan-pelan saja. Ya. Kita lihat ini ya. Situasi tegang, kecemasan, ketakutan. Oke. Dan ada kartu breathe. Kartu meditasi. Satu situasi yang mungkin kalian lakukan ya. Untuk menghilangkan kecemasan. Kalian membuat segalanya menjadi tenang. Menjadi pelan. Mungkin beberapa melakukan meditasi. Atau paling tidak di sini turun ke alam. Ya. Karena energinya bernafas. Bernafas. Kalau kita turun ke alam itu. Contoh kamu ke hutan. Kamu ke pantai. Itu kita akan bisa bernafas dengan lega. Oke. Jadi kalau belum melakukan ini. Mungkin coba dilakukan. Lakukan meditasi. Oke. Karena situasinya ini. Situasi yang membuat kamu menunggu. Membuat kamu harus bersabar pada akhirnya. Oke. Baiklah. Versi cerita akan bermacam-macam di sini ya. Apakah hubungan lama. Hubungan baru. Hubungan bermasalah. Atau PDKT. Atau seperti apa. Energinya. Ada satu situasi yang menuntut kesabaran kamu. Oke. Dari Lenorman. Dari Kartu Rose. Kita buka. Kartu Dog. Yes. Kartu Dog. Kartu Bintang. Kamu bertemu Soulmate ini. Ya. Hanya energi. Apa ya. Hanya energi yang tabrak. Kan di sana. Kartu Bulan. Ops. Ada dua. Untuk Kartu Teraf. Ya. Kartu Kuda. Di sana Kuda juga. Teman-temanku. Mungkin. Situasi ini tidak akan lama. Ya. Karena. Sesegera mungkin. Kalau energi dari Rider ini soon. Ya. Cepat. Energinya. Segera. Mungkin segera mereka akan memberikan kabar kepada kamu. Syaratnya. Kamu tidak boleh terburu-buru. Syaratnya kamu cukup hanya membuat segalanya menjadi tenang di sini. Ya. Ambil nafas dan biarkan alam mengambil jalannya di sini. Menyerah. Oke. Jadi kalau kamu di sini tidak mengejar. Maka satu hal yang akan mengejar kamu di sini. Masuk energinya. Ya. Di sini kudanya pergi. Arahnya keluar. Di sini kudanya masuk. Oke. Seseorang akan masuk di sini. Atau seseorang akan memberikan kabar kepada kamu. The snake di bawah kartu. The snake sama cincin. Nah ini dua kartu ini kalau aku bacakan. Mungkin tidak semua ya. Ada yang ada cerita pihak ketiga di sini. Oke. Pihak ketiga. Ada yang sudah menikah ini. Tapi tidak harus ya. Ada yang sudah berada di hubungan lain. Tapi tidak harus di sana. Teman-temanku. Elemen api. Fire sign. Kita lihat kartu dog. Romance is in the air. Kamu bertemu showmate. Ya. Siapapun mereka. Kamu menunggu orang ini. Mungkin beberapa masih dalam bentuk pertemanan. Karena aku lihat. Di sini ada bunga clover. Ya. Mungkin beberapa dalam NRG PDKT. Pertemanan. Atau kisah cinta. Ada romance di sini. Ada perasaan romantis yang dirasakan di sini. Sehingga membuat energi seseorang menunggu di sini. Apakah kamu. Apakah mereka. Oke. Romance is in the air. Beberapa kalian bertemu showmate di sini mungkin. Ya. Dan beberapa mungkin menunggu kabar. Menunggu kabar. Karena ada gambaran seseorang yang tidak memberikan kepastiannya di sini. Kita lihat a long journey. Perjalanan panjang. Fisik atau mental. Yang pada akhirnya membuat kamu harus bersabar. Harus bijaksana. Di sini. Yes. Kita lihat ya. Ada gambaran seseorang terus berharap di sini. Bintang juga spiritual. Jadi juga ada penempaan-penempaan. Dan beberapa kalian mungkin berada di dalam spiritual love. Oke. Tuh. Kalau cinta spiritual ya begini. Ya. Ada penempaan-penempaan di sana. Yang akan membawa. Apa ya. Sisi ruhani kamu. Tumbuh. Ya. Apapun kejadian di sini. Ini ada pembelajarannya untuk kamu. Elemen api. Oke. Situasi yang slow katanya di sini. Tetapi gambarannya tidak kehilangan harapan. Ya. Karena ini kartu bintang. Situasi yang slow di sini juga. Mungkin beberapa orang masih dalam kondisi healing. Masih dalam kondisi pemulihan. Sentral kat ada di kartu dagger. Sama kartu cross. Ini situasi yang kayak mencekam sekali. Ya. Karena ada banyak perbedaan di antara kalian. Beberapa kalian berbeda agama. Beberapa kalian. Paling ringan. Paling ringan. Perbedaan opini atau pendapat. Itu juga menjadi perbedaan di sini. Oke. Jadi masih ada situasi yang berseberangan antara kita dan seseorang. Yang juga mungkin mendatangkan suasana-suasana mencekam. Ya. Suasana-suasana tegang di sini. Oke. Kamu akan terbang melampaui masalah kamu. Katanya dengarkan intuisi kamu. Oke. Dengarkan intuisi kamu. Ini juga aku lihat ada cerita. Cerita menunggu ini. Cerita menunggu. Ya. Menunggu sebuah momentum. Menunggu sebuah pergerakan. Menunggu sebuah momen. Momen untuk setual terjadi di sini. Dan aku lihat ada gambaran surat masuk. Seseorang datang atau seseorang memberikan kabar. Hanya di sini teman-teman. Lepaskan kecemasan kamu. Tidak perlu ada ketegangan. Ini energinya bikin kita cemas. Karena ini keinginan kita yang menguat. Ya. Keinginan kita yang memuncak. Oke. Hanya menikmati saat ini. Dan kamu akan merasakan. Ternyata penantian itu. Apa ya. Terbukti tidaklah sulit. Ya. Ketika kamu coba menerima kondisi yang sedang terjadi. Oke. Kenapa? Karena hati kita tahu apa yang sering ditolak ego untuk dipelajari. Apapun itu. Kesabaran kamu akan terbayar dengan cara yang dalam dan bermakna. Sabar energinya di kartu Brit. Ya. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Karena energi hatimu di sini ada di energi cemas. Takut. Nah seperti itu. Coba kita lihat. Ini ceritanya. Nuansanya cerita cinta. Ya. Karena kartu pertama jatuhnya. Romance is in the end. Coba kita ambil dari. Love Oracle. Elemen api. Elemen api. Energi percintaan. Elemen api. Past life relationship. Kita lihat kartu dog. Ya. Bertemu soulmate. Satu lagi. Gak mau jatuh dia. Teman-teman. Tapi mau keluar. Kayaknya kita intip deh. Getting to know each other. Ini mengindikasikan beberapa masih energi PDKT. Ya. Atau satu situasi. Dimana ada kayak jeda ya. Ini ada jeda antara kamu dan seseorang. Jadi. On and off. On and off. Datang pergi. Datang pergi. Jadi itu kayak satu situasi yang ada jeda-jedanya kalian di sini. Mungkin itu adalah waktu untuk merenung. Waktu untuk coba memahami. Antara satu dengan yang lainnya. Oke. Getting to know each other. Dan ini juga energi. Mungkin beberapa. Dalam energi PDKT. Atau awal-awal hubungan. Ya. Apapun itu. Situasi yang agak tenang di sini. Situasi yang agak tenang. Agak jeda. Ini mengindikasikan ya. Ini mungkin waktu untuk saling memahami. Antara satu dengan yang lainnya. Dia gak jatuh. Jadi aku cuma intip aja. Satu kartu lagi. Untuk fire sign. Let your friends help you. Nah ini kalau situasinya. Memanglah terasa berat untuk kamu. Ya. Kamu mungkin boleh. Apa ya. Mencari bantuan. Minta tolong pada teman. Ask for and accept support from others. Jadi. Boleh. Mencari bantuan keluar. Ya. Temankah siapakah yang bikin kamu ringan di sini. Karena energinya cross ya. Berat. Ini energi di tengah cross. Tambah kartu dagger itu ya. Oke. Stay optimis. Stay optimis. Karena ini satu situasi yang menuntut kesabaran kamu. Baiklah. Beberapa kalian dalam past life connection. Past life relationship. Yang katanya di sini. You have known each other before. Jadi kalian ini udah saling mengenal sebelumnya. Oke. Beberapa cerita orang lama. Kalaupun ini cerita bertemu dengan orang baru. Ada koneksi past life di antara kalian. Kita ambil energi kamu di past, present, future. Past, present, future. Past, present, future. Untuk elemen api. Hanya kartu berdiri. Aries Leusa, Guitarius. Aries Leusa, Guitarius. Banyak. Janganlah banyak ya. Terbuka semua ini. Ya. Sama. Time for nap. Kondisi permajaan. Sama dengan breathe. Oke. Peace. Kamu coba berusaha baik-baik saja. Damiah-damiah saja. Untuk situasi saat ini. Kondisi saat ini. Walaupun sebenarnya energi kamu. Apa ini. Deep knowing. Reverse ini kayak emosi yang. Apa ya. Apa ya. Bahasanya kok aku hilang ya. Kok kehilangan bahasa. Kayak udah. Kayak oversensitive. Seperti itu. Ya. Ini energi kamu perlu grounding. Kamu perlu melakukan paling tidak meditasi. Karena emosi yang tumpah. Emosi yang berlebih disini. Oke. Salah satu aja. Tiga terlalu banyak. Yes. Dengan deep knowing reverse. Ya. Apakah karena kondisi. Ini present ya. Apakah karena kondisi ini. Orang-orang elemen api itu masuk ke energy breathe. Energy grounding. Energy meditasi. Kembali mengharmonikan energi. Atau ini jadikan pesan. Ya. Jadikan pesan. Kalau kamu merasa terlalu. Apa sih bahasanya. Ya. Di situ dulu. Nanti dia datang. Nanti ingat lagi. Oke. Jadi kan pesan. Kalau kamu terlalu merasa sangat emosional. Ya. Coba tenangkan dirimu. Lakukan meditasi. Ya. Hilangkan kecemasan. Hilangkan penyempitan disini. Dan coba bernafas. Pas energy. Oh teman-teman. Tadi aku bilang mau pakai kartu. Mau pakai kartu berdiri aja. Ya. It's okay. Kita bacakan nanti dua sisi. Koneksi yang dalam. Yang kamu rasakan. Antara kamu dan seseorang. Oke. Sehingga kamu harus melakukan. Kalau udah. Perasaannya dalam disini. Memang harus dilakukan. Apa ya. Penetralan disana. Dengan meditasi mungkin. Ayo kita ambil pas energy untuk kamu. Round and round. Reverse. Kita ambil berdiri. Dan energi yang akan masuk. Untuk kamu. Ada di. Oke. Co-create. Co-create. Reverse ini. Tapi kita baca berdiri. Karena itu prediksi. Kedepan the tribe. Oke. Apapun koneksi antara kamu dan orang ini. Aku lihat. Kalian berada di energi yang sama. Satu level. Satu vibrasi. Setara. Energinya setara. Ya. The tribe. Shul member. Shul family. Itu cerita kartu. The tribe. Huah. Yuk. Kita gandeng. Semua kartu. Nanti aku lebih menguraikan di energy present. Untuk elemen api. Oke. Fire sign. Aries Leo Sagittarius. Romance is in the air. Ya. Ada cerita cinta antara kamu dengan seseorang. Dengan kartu dog. Oke. Shul meet kamu. Ada gambaran pertemanan yang indah disini. Percintaan yang indah antara kamu dengan seseorang. Hanya kisahnya round and round. Ya. Satu kisah yang kayaknya pertumbuhannya pelan. Ini energi muter. Muter jalan di tempat. Oke. Gitu-gitu aja. Kalau hubungan berjalan. Ini ceritanya sulit tumbuh. Ya. Gak ada perkembangan. Gak ada pertumbuhan. Oke. Sorry. Beberapa kandas. Beberapa stak disini. Ya. Pola berulang. Yang sama yang terjadi disini. Oke. Kita lihat kartu gajah elephant disitu. Katanya tentang perjalanan panjang. Pisik atau mental antara kamu dan seseorang. Dan ya kita lihat. Ternyata adalah past life relationship. Yang tentu saja berhubungan dengan spiritual upgrade untuk kamu. Ya. Pertumbuhan perkembangan spiritual kamu. Oke. Jadi perjalanannya ini. Apa ya. Cukup menempah. Cukup menempah. Pelan. Slow. Ya. Berputar-putar disini. Tentu saja ada tujuannya disana untuk mendidik kamu. Kita lihat dagger. Sama cross. Sama kartu bulan. Ya. Satu situasi yang tegang. Situasi yang mencekam. Situasi yang mungkin tidak menyenangkan antara kita dan seseorang. Tapi kamu tidak mengerti kenapa koneksi begitu dalam. Kenapa perasaan terhubung dalam energi deep knowing. Oke. Dan kita lihat eagle kamu akan terbang melampaui masalah. Ayo minta bantuan. Minta bantuan teman. Minta bantuan orang-orang yang paham. Siapapun yang kalian percayai disini bisa membantu kalian. Kalau memang merasa berat sekali disini. Oke. Atau disini dengan kartu bulan minta bantuan spirit. Karena itu intuisi. Ya. Dengan meditasi kamu akan bisa mendapatkan informasi dari sumber. Dari asal. Dari satu tempat yang tidak biasa. Oke. Yang mungkin apa ya. Bimbingan kalau udah dari kartu bulan dan meditasi disini. Kamu akan mendapat bimbingan yang kayaknya. Apa ya. Tidak masuk akal sama sekali bagi pikiran logis. Tapi itu seratus persen benar. Ya. Karena itu bimbingan dari spirit. Kalau kamu udah peka. Minta bantuan dari intuisi kamu. Oke. Hors. Cerita short journey. Perjalanan pendek antara kamu dengan seseorang. Katanya. Tadi ya orang yang on and off. Hubungan yang sekejap-sekejap. Datang pergi. Atau bertemu sejenak lalu hilang disini. Aku lihat gambaran seseorang akan datang. Seseorang akan masuk memberikan kabar kepada kamu. Ya. Apakah orang yang kamu tunggu atau seperti apa. Aku nggak tahu. Di bawahnya ada energi kamu kembali balance. Ini pertemuan feminine masculine energy. Di co-create. Oke. Co-create ini energi penciptaan. Karena feminine dan masculine bertemu. Oke. Teman-temanku. Jadi yang udah lewat ini round and round. Cerita yang berputar-putar antara kamu dan seseorang. Ayo kita masuk ke present energy. Ini energi yang sedang kamu rasakan sekarang. Yang sedang terjadi sekarang. Dua bulan terhubung disini. Jadi apa yang kamu rasakan adalah koneksi yang sangat dalam antara kamu dengan seseorang. Yang memang kita lihat ini cerita past life. Ini banyak. Ini ada gerbang, gerbang, gerbang. Jadi. Past life connection. Teman-temanku. Banyak cerita yang mungkin dari energi kamu sama energi mereka berseberangan disini. Sampai kehidupan nyata mungkin kalian juga diturunkan dalam energi yang berbeda. Contoh berbeda agama disini. Di kartu cross. Namun cross juga bercerita tentang tanggung jawab. Cross bercerita tentang takdir. Cross bercerita tentang penempaan. Kartu salib itu ya. Kamu kayak disalib disini. Oke. Kamu kayak tidak bisa berbuat apa-apa disini. Perasaan terhubung. Nah dengan kartu bulan ini juga. Ini mengindikasikan. Apa ya. Intuisi kamu. Tentang orang yang terkoneksi dengan kamu. Itu adalah benar. Karena kalian punya perasaan yang sama disini. Dua bulan yang terhubung. Oke. Jadi energi mirror ini terjadi. Mirroring each other. Oke. Gak ngerti kamu. Hubungan berat. Hubungan menyakitkan. Hubungan berseberangan. Tapi kok aku mau menunggu. Kok aku berharap disini. Kok aku rindu dia disini. Kok aku sedih tanpa dia disini. Karena perasaan itu terhubung. Oke. Bahkan. Kalau energi yang seperti ini. Mungkin ini bertemu sepintas ya. Ketemu di jalan. Mungkin ketemu. Tak sengaja mungkin disini. Tak terduga. Tapi kamu tidak mengerti. Kamu merasa. Terkoneksi. Dalam tingkat yang mungkin kamu tidak bisa jelaskan disini. Gak ngerti. Ya. Itulah. Indikasi. Past life connection. Ketemu orang. Gak pernah ketemu. Contoh aku sering jauhkan di hal tebis. Kan banyak orang ya. Yang gak kita kenal. Kok ketemu dia kayaknya. Ada rasa yang. Sudah mengenal cukup lama. Sudah. Merasa hangat akrab. Sudah merasa. Itu tandanya ada. Koneksi past life di antara kalian. Atau. Ketemu orang. Gak kenal. Gak pernah ngapa-ngapain. Gak ada masalah sama dia. Kok kita gak suka. Lihat orang itu. Kok ada perasaan menolak. Nah. Itu ada juga koneksi. Koneksi past life. Antara kamu dan mereka. Jadi cerita past life itu. Ada cerita yang mungkin dulu. Cerita kita musuhan. Atau kita dulu adalah pasangan. Pasangan bercinta. Pasangan pertemanan. Kakak adik. Atau apapun itu. Oke. Terhubung ini. Ya. Dua jiwa saling memanggil. Untuk memulai proses alkimia. Oke. Jadi. Kondisimu hari ini. Saat ini. Merasa terkoneksi. Tapi energi kamu dan mereka berseberangan. Tabrakan. Mungkin masalah. Mungkin tidak bersama. Mungkin sulit sekali menyatu. Di sini energinya. Itu yang katanya tadi. Mendatangkan kecemasan. Ketakutan. Situasi-situasi yang tegang. Antara kamu dan mereka. Nanti kita uraikan. Baik. Energi yang akan masuk. Itu bagus. Ada gambaran. Seseorang masuk. Aku tidak tahu. Apakah orang lama. Apakah orang baru. Apakah orang yang kamu tunggu di sini. Ayo kita lihat. Untuk elemen api. Di kartu deep knowing. Kita bahas di tengah saja ya. Deep knowing. Untuk fire sign. Aries. Leo. Sagittarius. Apa yang terjadi di energy present? Tidak mau jatuh. Apa yang terjadi di energy present? Matahari. Oke. Feminine energy. Oke. Kartu rumah. Under the deck. Kartu menara. Oke. Mungkin beberapa kalian. Merasa diabaikan. Mungkin beberapa kalian. Di fisik distancing. Ada juga antara kamu dan seseorang. Siapapun mereka yang terkoneksi denganmu. Bahkan beberapa di sini. Aku lihat ada perasaan kayak diabaikan ya. Apakah mereka. Apakah kamu. Aku bacakan energi yang hadir. Rasakan. Bisa jadi energi kamu. Atau energi mereka. Kita lihat ya. Situasi berat antara kamu dengan seseorang. Ya. Banyak sepinya. Banyak sendirinya di sini. Tapi hatimu tetap merasa. Terbakar saat mengenang mereka. Saat mengingat mereka. Atau ketika energi kamu bersentuhan dengan energi mereka. Oke. Tetap ya. Merasa kamu adalah rumah. Kamu adalah tempat pulang. Oke. Kamu adalah zona nyaman. Happy yang dirasakan di sini. Walaupun. Walaupun. Kita lihat. Ada kartu menara. Banyak yang berdiri sendiri di sini. Ya. Banyak yang berdiri sendiri. Yang jelatnya ini. Bahkan sudah diabaikan. Ya. Bahkan sudah diabaikan di sini. Ada perasaan-perasaan yang tetap aja menyala. Kenapa ya hubungan berat. Aku masih terus membara mengingat kamu. Oke. Penuh perasaan. Ya. Penuh perasaan di sini. Jadi. Apa. Seperti kalian di sini. Berada dalam empati yang berlebihan. Bahkan untuk tadi. Ini kan jatuhnya terbalik ya. Aku mau baca berdiri. Bahkan. Untuk beberapa mungkin ya. Ya. Perlu. Perlu grounding. Energinya perlu di groundkan di sini. Mungkin dengan melakukan meditasi. Jadi kalau kartu bulan terbalik itu tadi jatuhnya artinya hypersensitif. Empati yang berlebihan. Karena koneksinya. Perasaannya nyatu di sini. Oke. Sampai-sampai menderita kelelahan psikis di sini. Kelelahan mental. Ya. Kalau sudah terjadi kelelahan mental. Kita harus melakukan apa? Kayak pengisian ulang baterai di sini. Ya. Bikin jarak di sini. Bikin energi kamu menjadi slow. Menjadi pelan. Ya. Beberapa kalian mungkin terkoneksi dengan seorang wanita yang telah berumah tangga. Atau ada gambaran ini wanita yang telah berumah tangga. Apakah kamu? Apakah mereka? Berikan lagi energinya. Di kartu tengah. Atau di sini. Aku tuh ingin menikah dengan kamu. Ada gambaran seperti itu. Cewek. Ini kartu cewek. Artinya kondisi yang pakai emosi di sini. Ya. Beberapa kalian ini dalam koneksi twin flame. Karena bulan dan matahari hadir di sini. Oke. Oh my God. Beberapa twin flame ya teman-teman. Bulan, matahari hadir. Dan kartu. Adam dan Hawa di sini. Adam and Eve. Baik. Apa ya. Sangat menguras hati. Sangat menguras hati di sini. Ya. Sehingga kita mungkin ya tadi balik lagi. Kondisinya harus di energy breathe. Atau kalian memang sedang melakukan energi meditasi. Energi sedikit melonggarkan. Apa yang menjadi ketegangan di sini. Oke. Ini harus bikin jarak ya. Harus bikin jarak di sini. Makanya tadi kalau terjadi energi yang on and off. Ini memang satu rentang waktu yang diberikan untuk kita. Apa tadi? Getting to know each other. Coba saling mengenal. Memahami dia. Memahami diri kita sendiri. Jadi. Energi yang bertemu di sini. Berat. Aku lihat ya. Berat. Karena banyak hubungan-hubungan jiwa. Oke. Baik. Dengan sadar di sini. Dengan jelas bisa melihat. Bahwa satu hal di sini. Apa ya. Kita tahu ya. Kita kayak menderita di sini. Dengan kartu mais. Kita digrogoti di sini. Dengan energi-energi yang merusak. Tetapi kenapa hati dengan matahari itu. Hati itu terus membara aja. Ingat dia. Ya. Terus membara. Terus menyala di sini. Gambar hati yang menyala. Oke. Dan satu kondisi yang sangat-sangat menguras hati kamu. Wuh. Cambuk. Energi yang intens sekali. Ya. Dicambuk juga. Karena energi terlalu intens. Ada keinginan kita untuk merubah pola. Ya. Merubah pola. Ingin keluar dari siklus. Ya. Ada yang seperti itu. Oke. Ini kalau kamu lihat gambarnya. Orang yang mencambuk diri. Jadi kayak ada gambaran juga. Kayak kita nyakitin diri sendiri di sini. Ya. Ayo kita lihat. Satu kartu lagi. Oh. Banyak sekali teman-temanku. Banyak sekali. Enggak. 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 Satu kartu aja. Satu kartu aja. Oke. Bunga liwi. Spiritual love udah di sini ya. Lihat. Feminine, maskulin hadir. Matahari dan bulan hadir. Banyak. Orang elemen api ini bertemu twin flame. Oke. Paling tidak. Dalam koneksi-koneksi. Soulmate di sini. Oke. Iya. Ini juga ada energi dengan sadar. Membuat langkah menjadi pelan. Ada yang menarik diri di sini. Dengan sadar menarik diri di sini. Oke. Sebentar. Oh iya. Seperti juga ada perasaan. Ini beberapa ada yang kayak tidak percaya diri. Ya. Tidak percaya diri. Sampai menarik diri mundur. Apalagi kalau ada yang sudah berumah tangga di sini. Ya. Tak peduli hati itu menyala. Ada tindakan bijaksana di sini ya. Untuk sedikit menarik diri. Menutup diri. Ya. Tahu ya. Kayak ada tindakan tidak percaya diri. Dari seseorang. Karena mereka telah berumah tangga. Ada juga seperti itu. Ambil aja di mana yang personal. Banyak ini. Kalau udah di kartu cross. Energi yang berseberangan. Kalaupun sesama lajang di sini. Teman-temanku. Iya. Ada kaitannya dengan rumah. Ya. Mungkin orang tua tidak setuju. Atau seperti apa. Baik. Baik. Jadi menurut logika. Kayaknya ini gak mungkin. Menurut logika. Ya. Kayaknya. Menarik diri lebih baik. Menarik diri lebih. Ada yang seperti itu. Oke. Kita masuk ke energi yang akan datang. Ada gambaran seseorang masuk. Apakah dia orang yang kamu tunggu dari sini. Atau itu orang baru. Ayo coba kita lihat. Energi mu balik kepada keseimbangan. Di energi co-create. Kartu gunung. Maskulin. The snake. Oke. Oke. Under the deck. Di sini kartu pohon. Fox. Mengapa saya melihat di sini. Energi mu kembali balance. Kembali stabil. Dalam energi feminin maskulin di co-create. Tetapi di sini. Logika kamu. Bisa melihat dengan jelas. Apa yang menjadi blokir di antara kalian. Cobalah. Aku buka lagi. Ini sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Ayo. Kita lihat. Berikan lagi. Aku langsung buka semua ya. Dir. Ya. Kenapa seperti itu? Ah. Bentar ya. Aku udah dapet ini sebenarnya ceritanya. Oke. Kembali terhubung. Mungkin karena komunikasi. Tapi kalau kembali terhubung. Ada komunikasi yang dingin juga. Kayak apa ya? Kayak masih mempertahankan ego di sini. Oh my God. Baik. Teman-temanku. Cambuk lagi di sini. Begini. Aku tadi. Apa ya? Kayak berharap ini cerita yang bagus. Cerita yang indah. Karena ada dapat kabar. Lalu feminin maskulin bersatu. Co-create atau energi. Keseimbangan. Protect diri. Itu yang terjadi di depan. Ya. Sorry. Teman-teman. Kuel menafi. Videonya terputus. Ayo kita sambung. Masuk ke energi depan. Ya. Masuk ke energi depan. Aku lihat ada orang masuk. Kabar masuk. Kamu balik kepada energi keseimbangan. Atau ada pertemuan. Feminin maskulin energi di sana. Tapi energi pengendalian diri kuat sekali di sini. Ya. Co-fin. Co-fin di sini. Gini ceritanya. Dari sini nih kan udah berpikir nih. Karena sudah matahari di sini. Sudah bisa melihat dengan terang. Sudah bisa melihat dengan jalan. Jelas. Seseorang di sini ya. Seseorang. Apakah kamu. Apakah mereka. Jadi rasakan dengarkan. Tadi dari sini udah bisa melihat dengan jelas. Walaupun aku cinta kepada kamu. Walaupun aku hatinya membara kepada kamu. Kayaknya aku berpikir untuk menarik diri lebih baik. Nah di depan sekali lagi ada pertemuan energi. Antara kamu dengan orang yang terkoneksi dengan kamu. Ya. Antara feminin dan maskulin. Apakah orang baru akan masuk. Karena itu kartu satu loh. Ya. Intinya. Energi di depan. Ada kabar masuk. Ada seseorang masuk. Bisa orang yang kamu tunggu dari sini. Atau orang baru. Apa yang terjadi di depan sana. Protect diri yang sangat tinggi. Oke. Apakah mereka orang lama. Orang baru itu balik lagi. Kayaknya ini banyak dari energi orang lama. Karena COVID dan rider hadir. Itu cerita mantan kembali. Ya. Balik lagi. Apakah ini perasaanmu. Atau orang yang terkoneksi dengan kamu. Jadi aku lihat. Sekali lagi ada energi pertemuan. Di sana. Energi itu. Mas terjadi ya. Ada komunikasi yang terjadi. Tapi dengan jelas logika kita bekerja di sini. Melihat antara aku dan kamu. Ada rintangan. Aku dan kamu mungkin toxic. Kartu ular ya. Atau aku dan kamu ini koneksi cinta segitiga. Ya. Ada pembicaraan-pembicaraan yang di sini mulai. Mulai satu pengendalian diri. Pembicaraan dewasa. Oke. Atau ada pembicaraan-pembicaraan yang mempertahankan ego diri. Membela diri di sini. Ya. Karena di atas ini. Kartu horse itu. Sojourney. Jadi ada gambaran seseorang yang. Contoh kamu udah rasa ini orang dari awal. Tidak memberikan kejelasan. Kepastian. Apakah kamu apakah mereka. Sehingga nanti ketika kembali terhubung. Ada perasaan-perasaan. Tidaklah. Saya tidak berani menggantungkan harapan saya di sini. Saya tidak berani melekat di sini. Saya tidak berani mengikat hati saya di sini. Karena dari sini perjuanganmu itu. Perjuangan seseorang adalah itu. Apakah kamu apakah mereka. Tambah ke depan. Energi itu semakin netral. Kita melihat dengan logika. Kita berhitung di sana. Apakah orang baru masuk. Apakah orang lama masuk. Ada perhitungan-perhitungan yang kita bawa di sana. Sehingga ada gambaran. Kita tidak mau mengikat hati kita dulu. Oke. Itu energinya udah dari sini. Ya. Jadi teman-temanku di depan sana. Nanti ada pembicaraan-pembicaraan yang terjadi. Walaupun terkesan agak dingin ya. Dingin pembicaraannya. Ya. Beberapa akan membicarakan tentang kendala. Di antara kalian. Yang membuat kalian nanti tidak berani berharap. Oke. Yang paling tidak nanti energinya. Udah lah kita berteman aja. Udah lah kita akhiri. Ya. Mungkin ada yang seperti itu. Oke. Semuanya kembali kepada kamu. Paling tidak. Kalau ini adalah pasangan berumah tangga. Ada masalah. Lalu ada gambaran berbaikan lagi. Komitmen lagi. Dengan kartu surat ya. Ini ada gambaran kita gak mau melekat di sini. Kita dengan kalau udah maskulin. Kartu bir. Ya. Ini Mars semua ini. Oke. Mars itu dewa perang. Jadi ada energi protect dari diri kita di situ. Oke. Jadi kalau pasangan berumah tangga pun ada ceritanya. Aku tidak mau terlalu berharap banyak padamu. Karena sudah ada banyak pelajaran dari sini. Tentang apa yang seseorang lakukan di sini. Apakah itu perasaanmu atau perasaan mereka. Teman-temanku. Elemen api Ares Leo Sagittarius. Apapun itu. Kalian kembali pada satu kondisi keseimbangan. Dalam dirimu. Ya. Saat ini feminine energy kamu tampil. Perasaanmu meluap. Di depan nanti. Di depan nanti. Ada energi maskulin. Dari logika kamu. Yang bisa. Membuat kamu kembali lebih netral di sini. Mengendalikan perasaanmu di sini. Oke. Mungkin itu aja. Ambil. Yang bisa kamu ambil. Tolak dengan tegas. Apa yang tak ingin kalian terima dari bacaan ini. Saya Aisyah. Salam dari ku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati